Intro Formasi selanjutnya, legislator Riau, Karmila Sari menegaskan wajib belajar 12 tahun sudah masuk visi-misi Gubernur Riau. Dirinya menilai perlu adanya terobosan penting agar seluruh siswa tertampung dalam PPDB. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Riau, Karmila Sari mengatakan pendidikan hak setiap warga negara menyinggung soal program wajib belajar 12 tahun. Gubernur Riau, Karmila mengatakan itu sudah masuk visi-misi Guberi. Menurutnya wajib belajar 12 tahun ada tiga upaya. Yang pertama, double shift. Kemudian juga akan kerjasama untuk yang paket, yang lulusan SMA, dan yang ketiga, cara memaksimalkan satu kelas menjadi 40. Namun ketika ditanya payung hukum program wajib belajar 12 tahun tersebut, termasuk solusi yang ditawarkan, Karmila mengaku itu baru usulan. Nanti akan diminta langsung ke kementerian. Artinya pusat akan menerima sesuai dengan kebutuhan, di mana tidak semua provinsi mengalami hal yang sama. Kita upaya kan PPDB ini lebih lancar lah daripada sebelum-sebutnya. Mesti yang namanya apa permasalahan yang kemarin, tajuan ini solusi minimal, paling tidak meminimalisasi. Untuk yang sekarang kan kurang lebih sekitar 13 ribuan, kalau tidak salah saya, yang sudah mendaftar, yang punya akaun. Nah, jadi sampai tanggal 26 Juni ini nanti mereka ada sekitar tiga pilihan sekolah. Kalau misalnya tertolak di SMA yang pertama, pilihan yang pertama dikasih kesempatan untuk cari yang sesuai lah. Dengan syarat yang di SMA kedua masih ditolak, ada lagi pilihan berikutnya di SMA berikutnya itu sampai tanggal 26 Juni. Jadi di tanggal 1 Juli itu akan pengumuman seretak mereka terpilih ataupun diterimanya di SMA manan. Dan memang kalau secara, ini kan kita harus berbagi juga antara yang namanya pendidikan ini ya, pendidikan ini kan hak setiap warga negara. Jadi sementara kita kemampuan kita kalau negeri itu menampung sekitar 9 ribuan. Nah, yang udah mendaftar kalau secara ini, akaun yang masuk secara online itu sekitar 13 ribuan. Nah, ini kan artinya ada gap sebesar 4 ribu. Tapi kita tidak lupa juga bahwa di sini juga ada sekolah swasta. Ini suatu permintaan karena juga sudah ada visi misi bahwa memang 12 tahun itu wajib belajar. Freystein dan Randi melaporkan.